Ini adalah sistem tata surya dan ini planet rumah kita, Bumi. Hai, aku Astronot Kiki. Selamat datang di pangkalan peruncuran roket di Bumi. Ayo kita rasakan kehidupan astronot bersama-sama dan lakukan perjalanan ke sistem tata surya untuk menjelajah alam semesta yang misterius. Ganti menjadi pakaian astronot terlebih dulu. Pakaian ketat. Pakaian ini dapat dilindungi otot dan tulang astronot. Pakaian angkasawan. Kencangkan gaspar dengan benar untuk keselamatan. Sarung tangan. Helm. Sepatu. Pergantian pakaian selesai. Ayo kita pergi ke lokasi peluncuran dan menuju alam semesta. Kamu sudah siap? Ayo kita menuju ruang angkasa. Tekan tombol dan luncurkan roket. Tiga, dua, satu, meluncur. Tekan tombol dan percepat roket. Sebelum. Kepala. Keluar gelasa. Mari kita menuju alam semesta. Di stasiun ruang angkasa, para astronot dapat melepas pakaian ruang angkasa yang berat Ah, seseorang sedang mencoba menghubungi kita, ayo kita jawab Aku Dr. Miu Miu, aku sedang belajar komposisi sistem tata surya Kita berharap kamu dapat pergi ke sistem tata surya dan membuat peta antarplanet Oke, kita pasti akan menyelesaikan misi Ikuti ikon untuk mencari planet di sistem tata surya dan tandai mereka pada peta antarplanet Venus Venus adalah planet kedua dari matahari Planet ini adalah kembaran bumi dengan masa hampir sama dengan bumi Venus adalah bintang paling terang kedua di langit malam setelah bulan Planet ini juga memiliki gunung berapi terbanyak di sistem tata surya Sejauh ini, ada lebih dari 1.600 gunung berapi besar ditemukan di Venus Sun Jangan lupa ekspertensi Jangan lupa ekspertensi Matahari Matahari di pusat sistem tata surya, penampakannya berupa bola api merah oranye dengan masa 330 ribu kali masa bumi Suhu permukaannya dapat mencapai 6000 derajat celcius Matahari mengalami erupsi terus menerus yang memberi kita cahaya dan panas Mars adalah planet keempat dari matahari dan masanya hanya 10% dari masa bumi Penampakan permukaan Mars yang berwarna merah oranye disebabkan oleh biji besi Terdapat karbon dioksida padat dan air di Mars sehingga ada banyak spekulasi tentang kehidupan di Mars Merkurius Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari di sistem tata surya Planet ini juga yang terkecil di sistem tata surya hanya sedikit lebih besar dibandingkan bulan Suhu permukaan Merkurius berkisar antara minus 173 derajat celcius di malam hari Dan 427 derajat celcius di siang hari Sehingga mengakibatkan perbedaan suhu yang besar Matahari Matahari di pusat sistem tata surya Bulan Bulan adalah satelit alam bumi Dia mengitari bumi dan berputar pada porosnya secara bersamaan Permukaannya dipenuhi kawah yang terbentuk oleh benturan benda-benda yang lebih kecil Karena bulan jauh lebih kecil dibandingkan bumi Gravitasinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bumi Kamu dapat melompat sangat tinggi di bulan Bumi Bumi adalah planet ketiga dari matahari Bumi adalah planet yang kita tinggali dan terlihat biru dari luar angkasa Bumi berputar mengelilingi matahari Dan sudut serta jarak sinar matahari bervariasi Yang menyebabkan musim semi, panas, gugur, dan dingin Oke, peta antar planet sudah siap Selamat! Kamu telah berhasil menyelesaikan misi Aku telah menerima peta antar planet Dan aku dapat melanjutkan penelitianku Terima kasih Ini tugasku Lihat, satu keping energi digunakan tiap kali kita menyelesaikan sebuah misi Waktunya berolahraga Ayo kita cari tahu cara astronot berolahraga Amankan dengan sabuk terlebih dulu Agar kamu tidak terbang kemana-mana Tahukah kamu bahwa astronot perlu olahraga di ruang angkasa Agar mereka tidak mengalami atrofi otot Ketuk jejak kaki dan mari kita berhubungan Ketuk jejak kaki dan mari kita berhubungan Oke, kita telah menyelesaikan olahraga di ruang angkasa Kita kehabisan energi Ayo kita kembali ke bumi untuk melaporkan misi Astronot Kiki Selamat atas keberhasilan misi ruang angkasamu Ini hadiah untukmu Selamat karena telah memenangkan rencana penjelajah planet Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!